10 simbol cinta dari zaman para dewa yang jarang terkuak maknanya cincin teladak terkait dengan sebuah cincin yang berasal dari legenda cincin teladak. Seseorang yang bernama Rika Diyang terpaksa berpisah dengan kekasihnya dan dijadikan budak oleh bajak laut dan terpisahkan benua dengan kekasihnya. Saat Rika Diyang kembali menuju Irlandia, ia melamar kekasihnya dengan cincin teladak, daun maple, pohon maple simbol yang mewakili kesuburan pada pasangan. Namun, daun maple juga merupakan simbol kuno cinta sering digunakan di Cina dan Jepang. Harpa Harpa adalah simbol terkenal cinta dalam bentuk seni lirik puisi dan musik mewakili jembatan cinta surga menghubungkan dan bumi. Di Norwegia dan Islandia, senar harpa membentuk tangga melambangkan dakian ke arah yang lebih tinggi dari cinta dan surga merpati. Merpati sudah lama diperlakukan sebagai simbol perdamaian, tapi mereka pun mewakili cinta yang mendalam. Dalam mitologi Yunani dan Romawi merpati adalah hewan suci cinta Dewi Afrodit ataupun Venus sering digunakan di pernikahan sebagai tanda cinta apel. Dalam mitologi Norse, Dewa dan Dewi sangat teratur makan apel emas yang luar biasa sebagai bukti cintanya pada pasangannya. Sebuah pasangan bahagia di sebelum masehi, abad ketujuh mungkin berbagi sebuah apel sebagai simbol pernikahan dan harapan mereka pada percintaan. Kerang, menurut legenda kuno, Venus Dewi Cinta Romawi muncul dari laut dan diangkut ke pantai melalui kerang. Seperti yang digambarkan di kelahiran, lukisan terkenal buat picelli Venus angsa berdasarkan tradisi Inggris dan Celtic. Angsa adalah hewan kekuatan yang kuat dan kuno. Mereka terhubung dengan musik cinta, kemurnian dan jiwa Cupit. Cupit adalah yang terkenal dari simbol Valentine. Panah menandakan keinginan dan emosi cinta, dan Cupit bertujuan memanah Dewa dan manusia, menyebabkan mereka jatuh cinta. Cupit selalu memainkan peran di perayaan cinta dan kekasih. Mawar Ros berarti merah muda atau merah di banyak bahasa, seperti bahasa romantis Yunani dan Polandia oleh bangsa Yunani kuno. Mawar diperlakukan seperti lambang suci keindahan Aprodir. Dan berdasarkan legenda kuno, mawar merah tumbuh dari darah para Dewa Adonis.